Baik, ketemu lagi di video kedua dari topik grafika dua dimensi Terakhir pada video sebelumnya tentang rotasi Rotasi atau putaran terhadap pusat titik orijin atau titik asal rumusnya matriknya seperti ini Sejauh sudut teta yaitu cos teta minus sin teta sin teta cos teta Kemudian yang di bawah ini adalah jika dirotasi terhadap pivot titik sembarang Pusatnya titik sembarang misalkan XR,YR Maka rumusnya seperti ini Kenapa ini bisa seperti ini Jadi seolah-olah titik pivotnya ini diimpitkan dengan origin atau titik asal Lalu diputar dengan menggunakan rumus itu Dikembalikan Dikembalikan transformasi translasi baliknya tadi Jadi pertama dibawa ke origin dengan translasi minus XR,YR yaitu ini Masing-masing dikurangi Lalu dikembalikan lagi dengan plus XR,YR Itu untuk rotasi dengan pivot sembarang titik yaitu titik XR,YR Kemudian properti daripada rotasi ini bagaimana tentang bentuk objek setelah dirotasi Di sini tanpa deformasi tidak ada perubahan bentuk Dimana dilakukan dengan setiap titik dalam objek dirotasi dengan sudut yang sama tentunya Kemudian untuk garis jika dirotasi maka rotasi kedua ujungnya Lalu garis digambar ulang Untuk poligon rotasi vertek-verteksenya kemudian digambar ulang poligonnya Untuk kurva rotasi titik pendefinisi ini bisa juga titik setiap titik pada kurva atau titik-titik kontrol Misalkan pada kurva bisher itu bisa saja titik kontrolnya dirotasi Kemudian bisa digambar ulang Berdasarkan titik kontrol yang sudah dirotasi Kemudian yang ketiga Yaitu transformasi geometri dasar Yaitu tentang scaling atau skala Skala ini akan merubah ukuran dari objek Bisa diperkecil atau diperbesar Untuk poligon Maka Nilai koordinat X, Y di setiap verteknya Akan dilakukan Dengan transformasi scalingnya Dikalikan dengan faktor S, X dan S, Y tentunya Dimana S, X adalah Skala terhadap arah X, sumbu X Dan S, Y skala terhadap sumbu Y Bisa sama, bisa berbeda Sehingga didapat rumus yang juga sederhana Mirip translasi tapi dengan perkalian X aksen titik yang baru dihasilkan dari titik yang lama X yang lama Dikalikan faktor skala S, X Yang Y aksen sama dengan Y dikalikan skala Y Bisa tidak disini kalau S, X, Y1 maka tetap titiknya Jika 2 Dia akan menjadi 2 X Dan seterusnya jika setengah menjadi setengah X Akan diperkecil Kalau 5 akan jauh diperbesar Kita lihat dalam bentuk matrik Yaitu Rumusnya adalah seperti ini tadi Matrik kolom X aksen sama dengan X kali S, X Ditambah 0 Y aksen sama dengan 0 Ditambah Y kali S, Y Dimana S disini adalah Matrik skala Kemudian Scaling faktor Bilangan positif Kalau Lebih kecil 1 Akan memperkecil Mengurangi ukuran objek Kalau lebih besar 1 Memperbesar ukuran objek Seperti yang tadi saya jelaskan Kalau 1 Objeknya tetap Kemudian kalau Faktor skala S, X dengan S, Y sama Maka Sering disebut Uniform Scaling Jadi seragam Membesar arah X dan Y Itu sama Jika tidak sama Differential scaling Ya Ini salah satu Contoh Ini A Kemudian Bisa Dilakukan Arah yang Berbeda bisa menjadi Seperti ini Ini termasuk Differential scaling Kemudian Objek yang Diterformasi Itu Jika S Nya Lebih Kecil 1 Objek Ini Dengan pusat Origin Misalkan Titik asal Objek akan Lebih mendekat X Aksennya ini Akan Dengan pusat Nol ini Akan Menjadi Lebih dekat Dengan titik asal Jika lebih besar Satu Akan Menjauh Sana Jadi Ada Perkecilan Ataupun Perbesaran Kemudian Untuk Kendali lokasi Dari Scale Objek Itu Kita Harus Memilih Fixed Point Fixed Point itu Titik pusatnya XF YF Bisa Berada di Vertex P1 P2 Kita bisa Memutar Membesarkan Objek ini Dari Salah satu Vertex Atau Sentroid Dari Objek Di Tengah Titik Tengahnya Objek Atau Posisi Sembarang Di Luar Jauh Atau Dimana Saja Jadi Kalau Seperti Ini Bisa Ditarik Sana Maka Berapa Kali Skalanya Nanti Terhadap Sumbu Y Tergantung Nilai Faktor S X Y Jadi Fixed Point Pusatnya Ada Beberapa Untuk Vertex Salah satu Sudut X Y Maka Bisa Dibuat Rumusnya X Aksen X F Tidik Referensinya Tidik Fixed Point Tidik Pusatnya Kemudian Ditambah X Digurangi X F Kali S X Kemudian Untuk Ya Maksudnya Ini Untuk Sembarang Sembarang Titik XY Jika Diskala Dengan Pusat X F Y F Yang Letaknya Bisa Di Luar Bisa Di Salah Satu Titik Di Dalam Objek Pusat Terserah Tapi Secara Umum Ini Akan Dicari Rumus Skala Dengan Pusat Titik Sembarang Yaitu X F Y F Maka Rumusnya Mirip Dengan Rotasi Tadi Ini Selalah Dibawa Ke Origin Rumus Rumus Terhadap Titik Asal Titik 0,0 Ini Dibawa Berimpit Lalu Dikembalikan Lagi Dengan Plus X F Y F Kira Tidak Asing Lagi Rumus Itu Kemudian Bisa Ditulis Ulang Seperti Ini Sehingga Dengan Nilai X F 1,SX Ini Dan YF 1,SX Ini Konstan Ini Karena Tidak Tidak Ada Unsur X Dan Y Tidak Tergantung Titik Yang Ini Bisa Dianggap Konstan Untuk Semua Titik Pada Objek Jadi Kalau Yang Diberhatikan Adalah XY Ini Dikalingan Dengan X Y Y Dengan SY Ditambah Dengan Yang Sifatnya Konstan Seperti Itu Untuk Scaling Terhadap Titik Fixed Point Sembarang Untuk Polygon Tentunya Akan Ya Setiap Vertex Titik Titik Sudutnya Akan Ditransformasikan Kemudian Polygon Dibuat Lagi Dari Vertex Hasil Scaling Untuk Ellipse Scaling Sumbu Semi Major Dan Semi Minor Yang Pendek Itu Dilakukan Scaling Perbesar Terkecil Kemudian Digambar Ulang Ellipse Untuk Lingkaran Radius Yang Scaling Kemudian Digambar Ulang Seperti Itu Kemudian Topik Berikutnya Setelah Transformasi Geometri Sedasar Yaitu Kenapa Tadi Matriknya Mungkin Masih Matrik 2x2 Kenapa Perlu Representasi Matrik Ada Poin-poin Alasannya Aplikasi Grafis Memerlukan Sequence Transformasi Geometris Jadi Pada Kasus Animasi Objek Bisa Diteranselasi Kemudian Dirotasi Setiap Increment Gerakan Sehingga Kalau Dimasukkan Dengan Rumus Analitik Atau Rumus Substitusi Tidak 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 Praktis Kemudian Representasi Matrik Dari Transformasi Geometri Itu Biasanya Merupakan Sequence Transformasi Dapat Diproses Secara Lebih Efisien Matrik Matriknya Itu Bisa Banyak Matrik Satu Transformasi Apalagi Referensinya Sembarang Minimal Ada Tiga Matrik Perkalian Tiga Matrik Transformasi Dasar Yang Sudah Kita Bahas Itu Secara Umum P Aksen Vektor P Hasil Dari Transformasi Yaitu Sama Dengan M Satu Matrik Transformasi Kalikan Titik Vertex Yang Ditransformasikan Ditambah Matrik Yang Lain Ini Bentuk M2 Merupakan Elemen Kolom Untuk Translasi Term Untuk Translasi Kemudian B dan B Aksen Dari Bentuk Vektor Kolom Ini Vektor Kolom Ini Ukurannya Nanti 2 2x2 Sementara Berisi M1 2x2 Ini Kolom Faktor Translasinya Secara Umum Bisa Seperti Itu Kemudian Kita Tahu Bahwa Translasi Itu Bisa Dinyatakan Dalam Bentuk Tadi P Aksen M1 Kali P Ditambah M2 Maka Untuk Translasi M1 Karena Tetap Maka Bisa Diberikan Matrik Identitas 1 0 1 0 1 0 0 1 Kemudian Untuk Dua Transformasi Dasar yang lain Rotasi Dan Scaling M2 Ini Untuk Translasi Yang berkaitan Dengan Pivot Point Atau Fixed Point Jadi Untuk Sequence Transformation Itu Biasanya Setelah Sebagai contoh Setelah Dilakukan Skala Dirotasi Kemudian Ditranslasi Jadi Ada Beberapa Transformasi Kemudian Untuk Menghitung Transformasi Koordinat Satu Per Satu Itu Akan Ya Merepotkan Sehingga Apalagi Kombinasi Transformasi Dulu Baru Di Aplisikan Ke Koordinat Awal Ini Dianggap Kurang Efisien Perlu Menghitung Koordinat Antar Sequence Yang Efisien Adalah Dicari Matrik Totalnya Matrik Hasil Akhirnya Jadi Bukan Satu Per Satu Maka Dari Itu Kalau Kita Lihat Tadi Untuk Bentuk Seperti Ini Tentunya Kurang Efisien Untuk Dikenakan Pada Proses Yang Menggunakan Matrik Banyak Matrik Kita Karena Ada Plus Ini Dikerjakan Dulu Lalu Dikenakan Transformasi Yang Lain Maka Dari Itu Tentang Kombinasi Transformasi Ini Supaya Bisa Kombinasi Transformasi Merubah Persamaan Transformasi Dasar Sehingga Penambahan Matrik Untuk Translasi Bisa Dihilangkan Jadi Matrik Translasi Khusus Translasi Tidak Bisa Hanya Dengan Menggunakan Satu Matrik Tapi Dengan Matrik Identitas Tadi Ditambah Matrik Translasi Matrik Translasi Sehingga Supaya Seragam Maka Untuk Translasi Itu Kita Akan Merubah Ukuran Matrik Dari Dua Kedua Menjadi Tiga Kali Tiga Itu Menggunakan Koordinator Mungkin Jadi Semua Transformasi Dasar Bisa Direpresensikan Sebagai Matrik Multiplikatif Perkalian Beberapa Matrik Dengan Merubah Dari Dua Kedua Kurangnya Menjadi Tiga Kali Tiga Kenapa Demikian Untuk Translasi Kita Sudah Kalau Dipaksakan Dua Kali Dua Tidak Bisa Harus Dengan Identitas Lalu Ada Pertambahan Di Situ Kalau Tiga Kali Tiga Maka Bentuknya Bisa Kita Lihat Ini Yang Translasi Terutama Translasi Ini Sangat Sering Digunakan Untuk Reference Sembarang Tadi Pertama Digeser Minus Lalu Dilakukan Transformasi Di Origin Dikembalikan Plus Translasi Juga Bisa Dipakai Dua Kali Kalau Rumusnya Yang Seperti Pertama Tadi Dengan Identitas Lalu Pertambahan Vektor Kolom Translasi Menjadi Kurang Efisien Kita Lihat Ekspresi Terlalu 2D Sebagian Sebagai Perkalian Matrix Jadi X Y Direme Disasikan Dengan Triple Homogeneous Koordinat Koordinat Homogen Serum Namanya X Y Ini Ada Faktor H Dimana X Itu Bisa Dicari Dari X Dibagi H Y Dibagi H Nanti H Untuk Melebih Sederhana Kita Ambil Satu Sehingga X Tetap Sama Dengan X Jadi Disini Hanya Menambah X Sama Dengan XX Satu Jadi Parameter H Ini Bilangan Non Negatif Tentunya Dan Biasanya Kita Ambil Supaya Sederhana Menjadi Satu Sehingga X Y Dalam Koordinat Homogen Menjadi X Y Komah Satu Nilai Hal Lain Tentunya Bisa Dikunakannya Untuk Termas Dimensi Sehingga Representasi Homogeneous Matrik Homogen Untuk Translasi Itu Bisa Menjadi Seperti Ini Tidak Belum Ada Penambahan Identitas Penambahan Tadi Bisa Menjadi Satu Matrik Satu Matrik Yaitu 1 0 TX 0 1 TY 0 0 1 Ini Kalau Anda Kalikan X Sama Dengan 1 X X Sama Dengan 0 Y 0 Y 0 Plus TX Kali 1 TX Rumus Nya Akan Tetap Sama 1 Sama Dengan 1 Dengan Demikian Permasalahan Disini Permasalahan Pada Transformasi Translasi Geseran Itu Yang Tidak Dapat Dinyatakan Dalam Bentuk Satu Matrik Yang Seragam Dengan Dan Matriknya Harus Matrik Yang Independen Tidak Ada Unsur X Y Di Dalam Matrik X Y Disendirikan Disini Sehingga Secara Umum P Aksen Untuk Translasi T T T T T Y Kali P Vektor Kolom Daripada Titik Yang Diterformasikan Inilah Matrik Translasi Untuk Koordinat Umukin Dari Translasi Nah Kemudian Karena Harus Menyesuaikan 3x3 Semuanya Maka Untuk Rotasi Akan Menjadi Seperti Ini Rotasi Sebenarnya Tidak Masalah Tidak Perlu Ada Geseran Tapi Karena Harus Menjadi 3 Maka Ditambah 0 0 1 Sini 0 0 1 Sehingga Bentuk Umumnya Seperti Ini Bagaimana Matrik Yang Lain Scaling Scaling Bentuknya Tinggal SX SJ 1 Tambah 0 0 1 Seperti Itu Saja Ini Simbolnya Mungkin Perlu Diperbaiki Yang Disini Ya Rotasi Matrik Simbolnya Sebenarnya Untuk Scaling Bisa S R Theta Itu Rotasi Sorry Ini Salah Yang Ini Bukan R Theta Tapi S SX SJ Kemudian Kombinasi Transformasi Bentuk Standard Implementasi Daripada Transformasi Di Grafik Itu Bentuknya Representasi Matrix Rotasi Dan Scaling Pada Titik Bukan Titik Asal Ditangani Setelah Transformasi Selesai Jadi Maksudnya Dimasukkan Parameter Untuk Fixed Point Atau Bivote Point Kedalam Persamaan Matrix Secara Langsung Bisa Kita Lihat Composite Transform Untuk Representasi Sekuen Transform Sudah Dalam Bentuk Matrix Multiplication Ini Kita Kembali Ke Translasi Tadi Jadi Dua Vektor Translasi Berudutan TX1 Y1 TX2 Y2 Maka P Maka P dan P Aksen Dimasukkan Dalam Bentuk Homogeneous Coordinate Gollum Vektor Ini Jadi Kalau Setelah Digeser Misalkan Digeser Lagi Maka Matrix Matriknya Setelah Setelah Dikalikan Komposite Transformation Ini Sebagai Contoh Untuk Translasi Setelah Digeser Lalu TX Translasinya Kedua TX2 TY2 Maka Matrixnya Dikalikan Hasilnya TX1 Ditambahkan Sehingga Matrix T Secara Perkalian Itu Sama Dengan Plus Seperti Itu Menunjukkan Bahwa Dua Translasi Yang Berutan Merupakan Operasi Penambahan Cukup Ditambahkan Kalau Untuk Rotasi Rotasi Berturut Turut Dari Dengan TX1 Dan TX2 Terhadap P Maka P Aksen Pertama Dilakukan Terhadap TX1 Hasilnya R TX1 Lalu Disini Dilakukan Untuk R TX2 Kali P Jadi Perlu Dilihat Disini Bahwa Matrixnya Adalah Matrix R TX1 Kali R TX2 P Ingat Bahwa Sin A Plus B Sama Dengan Sin A Cos B Cos A Sin B Ini Ada Rumus Trigonometri Kemudian Didapat Bahwa Untuk Rotasi Juga Kalau Dilakukan Berturut Turut TX1 Kemudian Dilakukan TX2 Itu Hasilnya Juga Akan Menjadi Rotasi Sudutnya Yang Dicumlahkan TX1 Ditambah TX2 Seperti Itu Kemudian Untuk Skala Ya Matrixnya S S S S X1 S X2 Kemudian SJ1 SJ2 Maka Kalau Seperti Ini Matrixnya Bisa Dikalikan Menjadi Seperti Itu Sehingga SX2 Dan SJ2 Ini Dikenakan Dengan Dari Kanan Dulu SX1 Y1 Kemudian S2 Maka Jadi Seperti Ini Sehingga Skala Pun Sama Jadi Dibesarkan Dua kali Lalu Terus Dibesarkan Lagi Tiga kali Maka Disini Jadi Perkalian Jadi Sama Saja Dibesarkan Dari 6 Kali Bukan Dijumlah Tapi Dijumlah Dijumlah Untuk Rotasi Dijumlah Sudutnya Kemudian Rotasi Terhadap Pivot Point Sembarang Ini Dapat Dilakukan Dengan Cara Yang Seperti Saya Jelaskan Sebelumnya Tadi Translasi Objek Sedemikian Sehingga Pivot Point Berada Di Himpitkan Dengan Titik 0 0 0 Lalu Rotasi Objek Di Pusat Titik Asal 0 0 Lalu Translasi Balik Sehingga Pivot Point Kembali Ke Titik Asal Jadi Urutan Kerjanya Translasi Minus Terus Dirotasi Sesuai Sudut Yang Dikendaki Teta Kemudian Diteranslasi Plus Kembalikannya Jadi Ini Sebagai Gambaran Misalkan Rotasinya Ini XF YF Jadi Ini Seolah-olah Diimpitkan Kesini Diputar Misalkan Diputar 90 derajat Menjadi Seperti itu Kemudian Harus Transformasi Balik Menjadi Disini Maka Ini Hasilnya Seperti itu Ya Memang Ini Diputar Ke Berapa 90 derajat 90 derajat Hasilnya Seperti ini Tapi Proses Kerjanya Adalah Rumusnya Bagaimana Ya Seperti Saya katakan Tadi Dibawa Ke Titik Asal Dulu Diputar Disitu Ada Rumusnya Sudah Kemudian Dikembalikan Seperti itu Sehingga Kalau Dicari Rumusnya Itu Bentuknya Adalah Kalau Bentuknya Matrik Kolom Seperti ini Maka Urutannya Dari Kanan Ke Kiri Ini Dulu Dilakukan Minus XP Minus YP Baru Dilakukan Rotasi Di titik Asal Dikembalikan XP YP Ini Kalau Dikalikan Matriknya Jadi Ini Urutannya Dari Kanan Ke Kiri Kemudian Hasilnya Akan Seperti Ini Maka Didapat Titik XP YP Translasi Secara Umum Rumusnya Seperti ini Jadi Dilakukan Dulu Min XP YP Membacanya Dari kanan Karena Ini Bentuknya Matrik Kolom Mau Didapat Matrik Dengan Pusat XP YP Dengan Sudut Teta Bentuknya Seperti Ini Jadi Ini Itu Bisa Dicari Dari Perkalian Tiga Matriks Kemudian Skala Terhadap Fixed Point Sembarang Dapat Dilakukan Dengan Cara Seperti Berikut Translasi Objek Sedemikian Sehingga Fixed Point Berrimpit Di Titik Asal 0 Seperti Sama Skala Objek Dengan Pusat Titik Asal Lalu Transformasi Translasi Baliknya Ke Fixed Point Kembali Titik Asal Murutan Kerja Sama Translasi Skala Translasi Kebalikannya Jadi Misalkan Ini Di Skala Terhadap Titik Di Dalam Sini Ini Setelah Dibawa Ke Situ Dengan Translasi Minus XF Min YF Menjadi Berlimpit Lalu Dikecilkan Dengan Pusat Awal Lalu Dikembalikan Dengan Translasi XF YF Hasilnya Di Situ Rumusnya Seperti Ini Minus Dulu Skala Plus Kemudian SX SY Nah Hasilnya Seperti Ini Yang Tadi Sudah Kita Melihatkan Bentuk Rumus Tadi Ada Tambahan Skala Di Bagian Ini Tadi Konstantanya Ini Secara Umum Bentuk Matrix Seperti Itu Ya Skala Itu Ini Rumusnya Ya Bisa S Kalau S kan SX SY Disini S Tapi Ini Bukan R Sorry Ini XF YF SX SY Skala Dengan Sekarang Skala Dengan Arah Tertentu Sebelumnya Skala Dengan SX Dan SY Skala Dengan Arah Sumbu X Dan Sumbu Y Skala Dengan Arah Lain S1 S2 Misalkan Yang Yang Berjarak Theta Dari Sumbu X Misalkan Dengan Diputar Minus Seperti Itu Maka Skala Rotasi Arah Ke Sumbu X Dan Sumbu Y Jadi Setelah Dikembalikan Kemudian Denukan Skala Lalu Rotasi Kembali Ke Arah Sebelumnya Jadi Kalau Arah Skalanya Itu Ikut Sumbu Yang Baru Ini S1 Dengan Misalkan Sudutnya Dari Sumbu X Seperti Itu Maka Cara Kerjanya Mencari Rumusnya Ini Dilakukan Rotasi Sampai Berimpit Sumbu S1 Dengan X Teta Seperti Teta Lalu Di Skala Di Asal Di Sumbu Tadi Sumbu X Skala X Sumbu Y Kemudian Ya Dikembalikan Lagi Dengan Rotasi Jadi Ini bukan Translasi Dengan Rotasi Rotasi Ke Arah Sebelumnya Tinggal Plus Sama Minus Teta Kalau Dilihat Matriknya Menjadi Seperti Ini Jadi Pertama Di Rotasi Teta Dulu Ini Rotasi Balik Tetan Ya Seperti Itu Rumusnya Kalau Dihitung Seperti Ini Kemudian Transformasi Selain Dasar Itu Ada Transformasi Lain Yaitu Yang Yang Pertama Refleksi Mirror Pencerminan Pencerminan Itu Sebetulnya Merupakan Salah Satu Dari Transformasi Geometri Dasar Nanti Kita Lihat Sama Dengan Apa Skala Dengan Fixed Point Apa Kita Lihat Jadi Transformasi Yang Menghasilkan Gambar Cermin Mirror Dari Objek Gambar Cermin Untuk Refleksi 2D Dibuat Relatif Terhadap Sumbu Sumbu Berupa Garis Garis Refleksi Atau Garis Cermin Sumbu Refleksi Dapat Dipilih Pada Bidang X Y Banyak Sekali Kemungkinannya Misalkan Refleksi Terhadap Garis Y Sama Dengan 0 Atau Terhadap Sumbu X Bentuknya Seperti Ini Original Position Direfleksi Menjadi Di Bawah Matriknya Bagaimana Kita Lihat Bahwa Ini Nilai X Tetap Jadi 1 X Tetap Yang Lain 0 Kemudian Y Yang Tadinya Di sini Positif Menjadi Negatif Jadi Minus 1 Jadi Bentuk Matriknya Seperti Ini Y Di Flip Jadi Minus 1 Seolah-olah Objek Dirotasi Seperti 180 Derajat Terhadap Bidang Pada Sumbu X Ini Kalau bicara Tiga Dimensi Diputar Terhadap Sumbu X Tapi Kita Bicara Bidang Kalau Kita Lihat Refleksi Terhadap Sumbu Y Atau Garis X Sama Dengan 0 Itu Y Tetap X Menjadi Flip Atau Minus Jadi Kebalikan Flip Artinya Kalau dari Minus Jadi Plus Plus Jadi Minus Sehingga Di sini Minus 1 1 1 Kalau Terhadap Titik asal Refleksi Terhadap Titik asal Itu Dua-duanya Minus Sama Sama Dengan Rotasi Dengan Teta 180V Dengan Gambarannya Mungkin Seperti Ini Kalau Pusatnya 0,0 Ini Bisa Diputar 100 Kesini Ya Rumusnya Tadi Minus 1 Refleksi Terhadap Dari Dari Sini Mungkin Sebelumnya Bahwa Bentuk Matrix Seperti Ini Adalah Matrix Sx Sy Jadi Refleksi Itu Sebenarnya Termasuk Matrix Skala Scaling Yang Faktor Scaling Tadi Bisa Minus 1 Sx 1 Atau 1 Minus 1 Tergantung Sumbunya Yang Terakhir Ini Terhadap Titik Asal Adalah Sx Minus 1 Sy Minus 1 Sekarang Kita Bicara Refleksi Dengan Sumbu Y X Jadi Aslinya Ini Menjadi Seperti Itu Ya Seolah Ini Rotasi 45 Derajat Dari Ini Sumbunya Ini Garis Y X Ke Sumbu X Misalkan Kemudian Refleksi Terhadap Sumbu X Jadi Ini Sumbu Ini Dibawa Ke Sumbu X Salah Satu Sumbu Sumbu Y Juga Boleh Tapi Pada Keterangan Ini Dibawa Sumbu X Dengan Searah Jarum Jam Berimpit Lalu Direfleksi Terhadap Sumbu X Lalu Counter Clockwise Jadi Dirotasi Balik Ya Kalau Tadi Minus 45 Sekarang Jadi Plus 45 Sehingga Hasilnya Seperti ini Matrixnya Ini Sedikit beda Setelah Dimasukkan Nilai Rotasi Dan Refleksinya Tadi Hasilnya Seperti ini Kemudian Kemudian Untuk Y Sumbu X Ya Mirip Saja Dirotasi Di Himpitkan Dengan Sumbu Y Sana Kemudian Counter Clockwise Jadi Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Dikembalikan Ke Posisi Asal Matrixnya Seperti Ini Refleksi Terhadap Sumbu Sumbarang Maka Secara Umum Mendekatannya Adalah Translasi Untuk Mendekati Titik 00 Salah Satu Jadi Secara umum Ada ruas Garis Dengan Persamaan Sembarang Sebenarnya Rotasi Objek Ke Salah Satu Sumbu Intinya Didekatkan Dengan 00 Salah Satu Jum Garis Lalu Dirotasi Diimpitkan Dengan Salah Satu Sumbu Lalu Direfleksi Terhadap Salah Satu Sumbunya Misalkan Sumbu X Lalu Di Inverse Rotasi Dan Inverse Translasi Karena Sebelumnya Di Translasi Dan Di Rotasi Maka Harus Ada Transformasi Baliknya Kembali Ke Posisi Semula Itu Secara Umum Yang Lain Berikutnya Adalah Sure Transformasi Yang Mendistorsi Bentuk Objek Seolah Menggeser Ke Sisi Tertentu Jadi Sure Itu Ada Terhadap Sumbu X Terhadap Sumbu Y Mungkin agak cepat Sire Terhadap Sumbu X Rumusnya Seperti Ini Jadi Ada Faktor SHX Ini Sehingga Bisa Dilihat Rumusnya SHX Ini Pengali Daripada Y Bukan Skala 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 Sini Yang Y Tetap Yang X Ditambah Dengan Pengalinya X Skala Sire Sire X Maksud saya Kalikan Y Kalau Bentuknya Dengan SHX 2 Maka Bentuknya Bisa Seperti Ini Paralelogram Jadi Sebetulnya Ini Ditarik Begitu Tarik Karah Sumbu X Menjadi Disini Bentuknya Bisa Seperti Ini Bisa Dibayangkan 1 1 Menjadi 3 1 Karena Dikalikan 2 Terhadap Y Kemudian SHX Dapat Bernilai Bilangan Real Tidak Harus Bulat Posisi Koordinat X Dishape Secara Horizontal Sejumlah Proporsional Terhadap Caranya Dari Sumbu X Tadi Intinya Gambar Tadi Kemudian Generate X Direction Terhadap Garis Referensi Yang Lain Misalkan Terhadap Garis Y Referensi Ya Itu Matriknya Adalah Seperti Tadi Cuma Disini Ada Faktor Y Referensi Jadi Ada Proses Kalau Dibentuk Rumusnya Seperti Ini Y Minus Referensi Seperti Itu Misalkan Y Ref Itu Minus Satu Maka Disini Bisa Berpindah Disini Bisa Bergeser Tadi Ada Minus Tadi Tadi Y Dikurangi Y Ref Kalau Minus Satu Jadi Soalnya Bertambah Satu Disini Seperti Itu Masukkan Rumusnya Kemudian Sebaliknya Y Direction Ke arah Y Shear Ke arah Y Relatif Terhadap Garis Jadi Ada Relatifnya Terhadap Garis X Ref Kebalikannya Maka Bentuknya Disini X Minus X Ref Plus Y Bagian Sini Bentuknya Seperti Itu Dimana X Ref Misalkan Disini Adalah X Minus Satu Itu Semua Dihitung Dari Bagian Rumus Sehingga Dapat Diekspresikan Sebagai Sekuen Transformasi Dasar Jadi Shear Itu Sebetulnya Tadi Ada Proses Rotasinya Ada Scaling Ada Translasinya Akhirnya Menuju Ke Transformasi Yang Yang Ketiga Nanti Transformasi Yang Umum Adalah Afin Sebelumnya Kita Lihat Tentang Transformasi Antar Koordinat Kita Lihat Dua Sistem Cartesius Ini Yang Satu Pusatnya 0 Satunya X 0 Koma Y 0 Misalkan Disini Dengan Sudut Orientasi Theta Jadi Diputar Begitu Theta Maka Transformasi Dari XY Ke X Y X Y X Y Maksudnya Ke X Y Yang Yang Semula Ke X Y Maka Translasi Sehingga X Y Dari Sistem X Y Y Ini 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 Misalkan X Y Y Y Y Akses Itu Diimpitkan Dipindah Ke titik asal Sistem Di bawah Sini Lalu Setelah Titik pusatnya Sama-sama Berimpit Maka Rotasi Sumbu Y Aksen Kesumbu X Y Rotasi Sedemikian Hingga X Aksen Itu Berimpit Dengan X Translasi Ke titik asal Dalam Bentuk Matrix Itu Tadi Minus Translasi Minus X 0 Min Y Agar Berimpit Rumusnya Seperti Itu Tadi Kemudian Dirotasi Sebanyak Minus Ini Karena Sudah Sampai Sini Minus Teta Minus Teta Rumusnya Seperti Ini Kemudian Transformasi Rumus Akhirnya Menjadi Misalkan M X Y X Y Aksen Ini Rumusnya Seperti Ini Transformasi Antara Sistem Koordinat Jadi Ini Yang ini Dulu Karena Dulu Baru Yang terakhir Ini Avin Transformation Nah Transformasi Avin Itu Transformasi Koordinat Dengan Bentuk Atau Juga Transformasi Umum Bentuknya Saya Buat Pakai AX Plus BY CX Plus DY Sini Dengan Faktor Translasi Ada E Plus E Dan Plus F Kalau Kita Lihat Disini Kalau Untuk Rotasi Misalkan Ininya Tidak Ada AB CD Ini Menjadi Cos Men Sin Sin Cos Tadi Kalau Skala Skala A SX Yang Ini 0 Yang Lain 0 Dan Selanjutnya Ini Lengkap Jadi Transformasi Ini Sering Disebut Dengan Two Dimensional Affine Transformation Setiap Koordinat Asil Transformasi X Y Ini Bentuknya Fungsi Linear Dari Koordinat Asil XY Ya Ini Fungsinya Dengan Variable X Dan Y Ada Faktor X Dan Y Sehingga Parameter ABCDEF Ini Bentuknya Konstanta Yang ditentukan Oleh jenis Transformasinya Apa tadi Kalau Translasi Ini Yang Dimainkan Kalau Rotasi ABCD Dan Seterusnya Kemudian Kemudian Sifat Umumnya Bahwa Garis Parara Ditransformasikan Menjadi Garis Parara Juga Vanity Point Dipetakan Menjadi Vanity Point Juga Ya Titik-titik Jadi Titik-titik Tetap Nah Cuma Bentuknya Tentunya Sudah Berbeda Contoh Dua Affine Translasi Rotasi Scaling Reflection Shere Semuanya Itu Termasuk Affine Transformation Semua bentuk Affine Transformation Dapat Diekspresikan Menjadi Lima Transformasi Dasar Tersebut Tadi Affine Transformation Yang Hanya Berhubungan Dengan Rotasi Translasi Dan Refleksi Refleksi Ini Tidak Merubah Sudut Dan Panjang Sudut Dan Panjang Dijamin Tidak Merubah Tidak Merubah Garis Yang Paralel Tetap Sejajar Cuman Panjang Pendeknya Bisa Berubah Affine Transformation Digunakan Dalam Geometri Fraktal Nanti Kita Di Kuliah Berikutnya Kita Akan Tunjukkan Dengan Affine Transformation Kita Bisa Membuat Gambar Daun Yang Bagus Pohon Dan Lain Lain Itu Saya Kira Topik Yang Kedua Dari Grafika 2D Terima Kasih Atas Perhatian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh